Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Ja'alana min ahlil huyiri wa sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah Amin Allahumma amin Dalam debat atau diskusi itu yang saya pribadi menganggapnya sebagai belajar ya ya belajar berdebat atau belajar berdiskusi disitu saya memang terlihat ya atau memang ya seperti itu aslinya tidak bisa membuktikan klaim saya bahwasannya bacaan orang lain bukan keluarga itu bisa sampai kepada jenazah atau bisa bermanfaat sementara pemahamannya Bang Rozak ini yang bermanfaat itu adalah bacaan keluarga mayat bahkan diperkecil lagi kepada bacaan anaknya saja ini kita tidak bicara terlalu luas tetapi fix kepada ucapan Ibnu Taimiya kenapa Rozak mengatakan hanya dari keluarganya karena membaca dalam fatwanya Ibnu Taimiya jadi hanya keluarga mayat jadi kata dia yang sampai berarti hanya keluarga mayat menurut Ibnu Taimiya kalau yang lain tidak sampai karena Ibnu Taimiya hanya menyebut keluarga mayat saya membantah oh tidak begitu Ibnu Taimiya tidak mengatakan yang sampai hanyalah dari keluarga mayat ketika Ibnu Taimiya menyampaikan sampai bacaan keluarga mayat itu karena pertanyaannya apakah bacaan keluarga mayat itu sampai itu saya jelaskan saya pakai nalar dia pakai kitab saya pakai nalar sekarang kita buktikan nalar nalar saya itu mengada-ngada atau tidak kan itu intinya kalaupun saya dianggap kalah ya gak apa-apa ya menang dari Rozak juga apa hebatnya tetapi saya harus membuktikan kepada halayak bahwa nalar saya itu ada dasarnya dan kalau misalnya ini saya baca di awal selesai gak akan ada perdebatan toh dia hanya minta klaim atau minta bukti ucapan Ibnu Taimiya bahwa bukan hanya keluarganya yang sampai tapi siapapun tinggal saya baca di bagian akhir saja itu begini hal ini apabila idha tabarro'ah apabila bertabarru' bertabarru'ah itu adalah memberikan secara cuma-cuma tidak mendapatkan imbalan jadi tabarro'ah itu adalah akad kita hanya memberi tidak menerima kalau kita juga menerima berarti jual-beli sewa-menyiwa itu akad ewat namanya dalam fikih kalau akad tabarro'ah itu hadiah apabila bertabarro'ah atau memberikan lahu kepada janazah al-ghoyruh orang lain disini disebutnya al-ghoyruh gak menyebut keluarga kemudian bisa yihi dengan usahanya orang lain tersebut maka nafa'ahu Allahu bidhalika maka Allah akan memberikan manfaat kepada jenazah bidhalika dengan perbuatan orang lain yang dia berikan itu kama sebagaimana perhatikan yanfa'uh bermanfaat hu kepada jenazah itu bidu'a'ihi dengan berdoanya orang lain lahu kepada jenazah itu jadi hujahnya ibnu ta'imiyah bahwa amal perbuatan orang lain bisa sampai amal perbuatan termasuk kiro'ah bisa sampai kepada jenazah sebagaimana doa juga bisa sampai kalau sudah kita tahu hujahnya adalah doa atau komparasinya dengan doa lalu kita kekeh mengatakan bahwa hanya keluarganya yang sampai berarti kalau doanya orang lain tidak sampai juga itu aneh bukan ibnu ta'imiyah yang aneh yang memahaminya begitu ya kemudian wasodakotianhu dan juga sodakoh dari orang lain jadi oleh ibnu ta'imiyah membaca itu disamakan dengan doa disamakan dengan sodakoh kita tahu bahwa sodakoh itu gak mesti dari keluarga mayat bisa sampai kepada mayat dari siapapun sebagaimana juga posisinya sama dengan doa siapapun orang mensolati jenazah itu mendoakan jenazah masa harus hanya keluarganya yang mendapatkan pahala atau bisa mengirimkan pahalanya atau mendoakan sementara yang kita tahu bahwa mensolati itu ya siapas aja jadi biar tahu tatanan ulama menulis itu bagaimana memahaminya itu yang paling penting wahua maka jenazah itu yang ini yang paling poin mendapatkan manfaat bikullima dengan segala sesuatu yasilu yang sampai ilaihi kepadanya min kulli muslimin dari semua orang islam masih kurang tajam tambah lagi sama saja ada orang islam itu min aku ribihi adalah dari kerabatnya apalagi anaknya apalagi keluarganya kerabatnya saja kerabat itu sudah bukan anak istri bapak ibu sudah mungkin sebu-bu ponaan aw aw huyrihim atau selain kerabat itu tafsil dari kulli muslim namanya setiap orang muslim baik itu kerabatnya keluarganya anaknya dan juga orang lain kama sekali lagi yantafi'uh mendapatkan manfaat si mayat itu bisolati al-musollina dengan solatnya orang-orang yang mensalati dimana kita tahu yang mensalati itu bukan hanya keluarganya bukan hanya kerabatnya tetapi tetangganya teman-temannya yang mungkin dari jauh dan sebagainya alaihi kepada jenazah itu wadu'a'ihim dan juga do'anya mereka itu lahu kepadanya inda kobrihi di kuburannya jadi sebetulnya ini ingin saya paparkan dengan begitu lugas saya tidak mau berdebat dengan Razak saya ingin menyampaikan tetapi momennya kan tidak bisa kalau seperti itu suara putus-putus satu sisi juga disela 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 kan tidak fokus tidak apa-apa saya kalah berdebat apa hebatnya menang juga tapi saya salut dia berani baca kitab tetapi setidaknya ini adalah upaya kita meluruskan bagaimana cara memahami ucapan Ibnu Taimiya maka Ibnu Taimiya menyebut disitu Yasilu Sawabu Ahlihi atau Sawabu Kiroati Ahlihi bukan berarti hanya keluarganya tetapi karena itu sedang ditanya maka lalu menjawab ya bacaan keluarganya sampai begitu ini kan logis sekali sama dengan kita melihat ada Maman ada Mimin ada siapa saja masuk ke rumah terus ada orang tanya apakah Maman masuk rumah saya jawab ya Maman masuk rumah apa saya berarti mengatakan hanya Maman yang masuk rumah enggak pak kita akan menyimpulkan ucapan ulama mengandung hanya atau tidak hanya itu butuh redaksi khusus yaitu menggunakan redaksi Al-Hasr itu Balagoh jadi Ibnu Taimiya harusnya bilang itu yang ingin saya tanya ke Razak tetapi dia itu kekeh membaca bahwa itu adalah bukti bahwa Ibnu Taimiya mengatakan yang sampai hanya keluarganya atau hanya bacaan dari keluarganya sementara pendalian Ibnu Taimiya adalah disamakan dengan ketika orang mensolati yaitu mendapatkan manfaat disamakan dengan ketika orang lain mendoakan yaitu mendapatkan manfaat si jenazah itu ini Pak Yai ini kalau sudah tahu bahwasannya sawabul kiroah itu sama dengan doa sama-sama sampai kepada mayat berarti pelakunya pun sama yaitu tidak terbatas kepada siapapun tetapi secara umum yaitu kulli muslimin sawa unkan min akor ribihi aw ghoirihim sebagai bonus saya bacakan dari awal runutannya biar pas itu dari faslun sampai ke faslun lagi itu bahwa itu faslun sudah tutup Bismillahirrahmanirrahim faslun ada pun membaca wassodakotu dan juga bersodakotu ini bicara pahalanya dan selain keduanya min akmalil birri berupa perbuatan-perbuatan baik ini sudah mencakup perbuatan-perbuatan baik apapun yang dianggap baik oleh syariat selain membaca selain sodakotu dan selainnya begitu ya maka tidak ada perbedaan pendapat atau perdebatan diantara kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah ini ketetapan pertama bahwasannya icma itu tidak ada perselisian ibadah-ibadah yang mali kita beribadah dengan mengeluarkan harta itu mesti sampai kemudian disitu diselaskan kas sodakoti seperti kita bersodakoh untuk mayat kemudian wal idki kita memerdekakan untuk mayat termasuk juga kita berinfak fahalanya kita sampaikan kepada jenazah atau kita berjariah atau kita menyumbangkan harta sodakoh entah apapun namanya termasuk al idku itu memerdekakan kama sebagaimana yasilu sampai ilaihi kepada jenazah itu aidon begitu juga addu'a'u do'a' wal istighfar dan juga istighfar jadi kita mendoakan itu sampai kita beristighfar allahu maufir li sohibi ya Allah ampunillah sahabatku itu juga sampai kemudian wassalati alaihi dan juga mensolati kepadanya sholatal janazati yaitu sholat jenazah maksudnya kemudian waddu'ai dan juga berdoa untuknya indakobrihi di kuburannya kemudian watanaza'u jadi di bagian pertama ibn Utaim Bia ini menjelaskan bahwa gak ada perbedaan pendapat tentang apa itu ibadah maliyah yaitu yang berkaitan dengan harta kemudian tentang addu'a kemudian tentang istighfar kemudian tentang sholat jenazah itu tidak ada perbedaan pendapat jadi kalau kiro'ah belum dibahas tetapi mereka atau ulama itu berbeda-beda pendapat tentang sampainya pahala yang berkaitan dengan aktivitas badan jadi karena ini gak pakai modal maka ini ulama beda-beda pendapat kalau yang pertama pakai harta itu ulama sepakat sampai yang benar bahwa semua maliyah itu yang badaniyah apalagi kalau yang maliyah kan sudah disebut di atas pahalanya sampai kepada jenazah itu maka ada dalam dua kitab sohih hal hadis sohih bukhori sohih muslim anin nabi dari nabi muhammad s.a.w. anna huqala bahwa nabi bersabda man mata wa alaihi siamun barang siapa yang mati dan dia memiliki puasa yang belum dipuasai tanggungan puasa soh ma'alai anhu waliyuhu maka berpuasalah atau maka berpuasa atasnya walinya ini malah wali ya gak bicara anak pendayaan ibnu ta'imiyah itu semua sisi kenapa? karena tidak pernah ibnu ta'imiyah itu memahaminya hanya anak ini malah disebut waliyuhu atau mungkin kamu bertanya-tanya jangan-jangan ahlun itu adalah anak dan bapak yang benar hanya keluarga inti bukan yang lain ya itu terbantah dengan dibawa sekarang kita lanjutkan wasabata aidon dan juga telah tertetapkan anahu bawasanya nabi itu amaroh memerintah imratan kepada seorang perempuan matat yang mati ibunya perempuan yang ibunya mati dan dia si perempuan yang mati itu atau ibunya memiliki puasa agar anak itu memuasai atau berpuasa untuk ibunya oh ini berarti seolah-olah hanya anaknya tadi walinya sekarang anaknya dan dalam kitab al-musnad ini musnad itu Ahmad Ambal maksudnya anahu s.a.w. mabawas nabi Muhammad s.a.w. kola bersabda li amr ibn il as kepada amr bin as lau anna abakah jika saja atau jika bapakmu aslam memasuk islam fata soddaktah anhu kemudian kamu bersodakoh untuknya aw sumtah atau kamu berpuasa aw i'taktah atau kamu memerdekakan buddha anhu untuk bapakmu itu nafahu dhalika maka hal itu bermanfaat baginya dan ini adalah madhabnya imam ahmad dan juga madhabnya abu hanifah itu dibaca watoifatun kenapa? karena kalau dibaca watoifatin berarti seolah-olah wamadhabu toifatin enggak karena toifah disini adalah ashab malik dan ashab syafi'i karena disitu dijelaskan min ashabi malikin was syafi'i artinya dan itu juga dibenarkan atau pendapat sebagian kelompok dari para ulama-ulama madhab maliki dan madhab syafi'i wa'ammahtijajubadihim ada pun hujjah sebagian dari ulama ini bicara yang menolak dikawlihi ta'ala dengan firman Allah wa'anlaisalil insani wa'annahu dan sesungguhnya tidaklah dimiliki manusia illa ma'asa'a kecuali apa-apa sa'a yang dia usahakan atau yang dia kerjakan ini yang menarik hujah saya ibn Taymiyeh ini fa'yukolulahu maka ucapkan kepadanya kod sabata bis sunnati al-mutawatirati telah ditetapkan berdasarkan hadis mutawatir wa'ijma'il ummati dan ijma'ummat anahu bahwasanya yusullah alaihi janazah itu disolati ya janazah itu diperintahkan untuk disolati kemudian wa'yud'alahu dan juga didoakan kemudian wa'yustawfarulahu dan juga dimintai istighfar untuknya wa'adha min sa'ihoirihi dan semua itu adalah usaha orang lain bukan usaha dirinya jadi kata Ibn Taymiyeh kalau hanya untuk membanta ayat itu bahwasanya ya bacaan orang lain tidak sampai kenapa karena jenazah itu hanya mendapatkan sesuatu yang dia kerjakan kalau bacaan orang lain kan bukan dia mengerjakannya kata Ibn Taymiyeh jawab saja toh faktanya dalam hadis ijma' bahkan jenazah itu disolati apa gunanya kalau itu tidak sampai atau tidak ada manfaatnya bahkan jenazah itu juga diistighfari dimintakan ampunan didoakan dan sebagainya dimana disitu juga perbuatan orang lain artinya disini ada secara ijma' bahwa si jenazah ini mendapatkan manfaat dari usaha orang lain ya berupa doa istighfad dan sholat itu ya wakadhalika dan begitu juga sabatah sungguh telah tertetapkan masalah apa yang telah lampau min annahu bahwasannya sesungguhnya yang tafi'uh bersodakoh apa bermanfaat bagi mayat itu bis sodakoti dengan bersodakoh anhu untuk mayat itu wal'idkih dan juga bermanfaat untuknya apabila orang memerdekat buddha dan pahalanya atau dihususkan untuk orang tersebut dan itu juga adalah perbuatan orang lain ya orang sudah mati bersodakoh gimana orang sudah mati memandangkan buddha gimana ya itu semua dari orang lain dan apa-apa yang ada berupa jawaban-jawaban mereka di dalam hal-hal yang ijma' seperti ini maka itu jawaban-jawaban yang lain memang banyak dalam hal ini jawaban yang beragam-ragam di dalam perseteruan artinya dalam hal ini masih ada banyak jawaban-jawaban yang memang selalu diperdebatkan kemudian wal'in nasih dan dimiliki oleh manusia ya ulama maksudnya dalam hal ini jawaban yang banyak tidak ada jawaban tunggal namanya saja ini ikhtilaf maka mesti semua punya jawaban ini perhatikan lakinna aljawab akan tetapi jawaban al muhaqq yang ditetapkan benar ini ucapat Nutaimiyah tetapi jawaban yang paling benar jawaban yang al muhaqq yang sudah diverifikasi dan itu adalah jawaban yang benar yang dibenarkan dalam hal ini bahwasannya sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi Allah lam yakul tidak berfirman atau tidak mengatakan innal insana layan tafi'u sesungguhnya manusia itu layan tafi'u tidak akan mendapatkan manfaat illa bisa yinafsihi kecuali dengan perbuatan dirinya ini cerdas Nutaimiyah jadi kata Nutaimiyah firman Allah itu bukan berupa bahwa manusia tidak akan mendapatkan manfaat kecuali dari perbuatannya sendiri wa inna makolah Allah itu hanya berfirman laisa lil insani illa masa'a tidaklah dimiliki manusia kecuali apa yang dia kerjakan ini cerdas Nutaimiyah ya perhatikan nanti saya jelaskan apa kuncinya fahuwa maka orang itu atau manusia itu layam likuh tidak memiliki illa kecuali sa'iyahu kepada hasil dari usahanya jadi kata Ibnu Taimiyah firman Allah itu bicara bahwa manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan bukan manusia itu tidak mendapatkan manfaat jadi berbeda antara memiliki dengan mendapatkan manfaat yang dimaksudkan atau yang difirmankan Allah itu adalah soal kepemilikan bukan soal mendapatkan manfaat karena ayatnya laisa lil insani jadi lil insani dimiliki manusia illa masa'a ini tidak bicara bermanfaatnya tetapi kepemilikannya maka dipertegas disitu maksudnya dia tidak memiliki kecuali apa yang dia kerjakan dan dia juga tidak berhak tidak memiliki selain apa yang dia kerjakan ada pun usaha orang lain usaha dari orang selain dia maka dia juga milik orang lain jadi ini standar saja orang hanya memiliki yang dia kerjakan maka yang dikerjakan orang lain ya milik dia begitu kama'an nal insana sebagaimana sesungguhnya manusia layam likuh tidak memiliki illa mala nafsihi kecuali harta dirinya kemudian wanaf'a nafsihi dan juga kemanfaatan yang dia miliki jadi manusia itu hanya memiliki manfaat yang dia punya dan juga memiliki harta yang dia punya ini bicara kepemilikan famalu goyrihi wanaf'u goyrihi maka harta milik orang lain dan juga manfaat yang dihasilkan dari perbuatan orang lain itu huwakadhalika maka itu juga lilgoiri ya milik yang lain bukan milik dia nah ini bagian menariknya lakin akan tetapi idha tabarro'ah lahu al-ghoyru bidhalika jazah idha tabarro'ah apabila memberikan secara cuma-cuma lahu kepada orang itu orang yang al-insan yang dibahas disini bidhalika dengan apa yang dia miliki hartanya atau manfaatnya ya maka jazah itu boleh jadi ini bicara tentang kepemilikan bukan tentang apakah mungkin orang lain mendapatkan manfaat dari usaha orang lain kalau masalah kepemilikan iya hanya yang kita miliki yang kita punya yang kita kerjakan tetapi kalau apakah bisa kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita kerjakan bisa ketika orang lain memberikannya kepada kita walaupun kita tidak mengerjakan apa-apa kita tidak membaca tetapi orang lain membaca lalu dia menyerahkan manfaat atau pahala dari bacaan itu kepada kita bisa kenapa karena firman Allah itu hanya yang kamu miliki adalah yang kamu usahakan bukan yang bisa kamu manfaatkan adalah apa yang kamu usahakan bukan begitu jadi bukan menafikan manfaat dari orang lain tetapi menafikan kepemilikan terhadap hak orang lain baru diteruskan disitu itu itu sudah saya bahas jadi ini bicara tentang kiro tidak mungkin ini bicara tentang hadis waladun solihun yad olahu begitu Pak Rozak makanya sejak awal saya ingin meluruskan secara tertib tapi Anda selalu merasa saya harus membuktikan membaca kitab mungkin tidak saya bisa membaca setertib ini kalau momennya seperti itu kan tidak mungkin jadi saya berharap ya tidak apa-apa saya tidak bisa membuktikan disitu tapi saya buktikan disini begitu saja toh Anda menang besok kita debat lagi besok kita diskusi lagi Anda menang lagi tidak ada persoalan bagi saya kebenaran itu tidak perkara Anda menang berdebat dengan saya atau saya kalah berdebat dengan Mas Rozak Allahumma dina hadas sabil jadi kesimpulannya adalah kalau mau merujuk kepada Ibnu Taimiyah maka bacaan siapapun itu sampai kepada jenazah karena Ibnu Taimiyah menyamakan bacaan itu sama dengan sholat jenazah sama dengan doa sama dengan istighfar dimana doa sholat istighfar itu tidak mungkin hanya harus berasal dari keluarganya apalagi harus berasal dari anaknya Allahumma dina hadas sabil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh